Hai para sahabat yakobis yang terkasih shalom terkadalem berharap pada hari ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang segar sehat untuk bisa membuka diri pada firman Tuhan kemanakah arah hidup anda pertanyaan ini menarik karena menyangkut dinamika hidup kita kemana kita akan berjalan dan bagaimana kita akan menjalani laksana perziaran hidup kita akan menuju sebuah tujuan yang membahagiakan dalam bahasa kitab suci bisa dikatakan kesempurnaan bisa dikatakan hidup yang kekal di dalam Tuhan hari ini kita mendapatkan contoh yang begitu bagus dari percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang ingin hidup kekal yang ingin hidup sempurna kaum muda tadi bertelur di hadapan Yesus dan bertanya guru bahkan dia mengatakan guru yang baik apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal pertanyaan ini saya kira juga adalah pertanyaan Anda juga pertanyaan saya bagaimana kita mengarahkan hidup kita sampai berbuah manis sampai pada akhirnya nanti dan impian itu yang kemudian juga kita usahakan untuk kita tanyakan kepada Tuhan kita percakapkan dengan Yesus guru bagaimana saya bisa mendapatkan kesempurnaan itu bagaimana saya bisa mendapatkan kehidupan yang kekal menarik sekali bahwa kemudian Yesus menjawab juga dengan pertanyaan mengapa kau katakan aku baik tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja Yesus sudah memberi rambu-rambu perjuangan kita seperti apapun akan mencapai baik atau bahkan lebih baik tetapi sebenarnya belum yang terbaik sebelum kita sampai kepada Allah jadi jawaban tadi rupanya bukan sekedar pembelaan Yesus tentang dirinya dia baik lebih baik atau paling baik bukan itu Yesus mau mengingatkan to the point langsung bahwa kalau Anda mau baik pertama-tama pandang dan carilah Allah untuk mengatakan sesuatu yang lebih operasional yang bisa dilakukan Yesus bertanya kepada orang muda tadi apakah engkau telah memenuhi perintah Taurat ini engkau tentu mengetahui segala perintah Allah jangan membunuh jangan berjinah jangan mencuri jangan mengucapkan saksi dustan jangan mengurangi hak orang hormatilah ayah dan ibumu Anda mestinya ingat bahwa ini hampir persis dengan penggalan dari sepuluh perintah Allah tetapi apa yang dikatakan oleh orang muda tadi guru semuanya itu telah kuturuti sejak masa buddhaku menarik sekali bahwa ia telah melakukan semuanya ini sejak masa muda menghindari semua perbuatan jahat nah pertanyaannya sekarang apakah untuk menjadi sempurna cukup hanya dengan menghindari perbuatan yang tidak baik hanya dengan menghindari perbuatan jahat hanya menghindari pengkhianatan atau tidak hormat pada orang tua lebih daripada itu Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya hanya satu lagi kekuranganmu pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin maka engkau akan beroleh harta di surga kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku saudaraku sekalian untuk menjadi sempurna ternyata tidak cukup hanya dengan menghindari hal-hal buruk hanya dengan menghindari perbuatan-perbuatan jahat tetapi kita harus proaktif bertanya apa yang harus ku perbuat hal baik apa yang harus ku buat bukan hanya menghindari hal buruk tapi hal baik apa yang harus ku buat dan Yesus menantang dengan cukup keras tadi jualah harta milikmu dan berikanlah kepada orang miskin apakah artinya ini barangkali ini menjadi semacam perintah klasik hidup beragama bahwa kita harus mengorbankan harta benda kita apakah Anda rela? jujur bahwa kita tidak rela melepaskan apa yang kita miliki tapi ini bukan sekedar soal menjual barang dan memberikan pada orang lain bukan tapi ini soal di dalam bagaimana kemudian kita menjadi bebas apa sebenarnya hambatan bagi orang beriman belenggu-belenggu batin belenggu-belenggu batin bukan melulu tantangan dari orang lain bukan cemohan dari orang lain kadang itu menjadi relatif cemohan orang lain penghinaan bahkan penganiayaan cukup sering malah menjadi benih bagi kemartiran benih bagi iman untuk makin dekat dan tahu Tuhan saudara ku sekalian yang terkasih yang utama tentu saja bukan hal yang dari luar itu tapi bagaimana membuat batin kita merasa lepas bebas merasa tidak ada ikatan atau tidak harus ada lekatan-lekatan yang membuat kita tidak bisa banyak bergerak untuk beriman dan melayani saudara ku marilah kita tengok pengalaman semua orang besar di dunia ini katakan sebut saja Soekarno seorang pemimpin pemimpin negara kita yang pertama apakah dia dengan ketenarannya sebagai seorang orator unlung kayak gitu lalu menjadi orang luar biasa dikagumi di mana-mana apakah kemudian dia menikmati saja ketenaran itu untuk tinggal di Jakarta tidak kita tahu dia harus dipengasingan dia harus direngas dengklok dia harus diende harus mengalami bahkan pengkhianatan-pengkhianatan sampai akhir hidupnya tetapi ia jalani bukan sekedar untuk kebesaran dirinya tapi terlebih untuk kebesaran negerinya itu katakan kalau mencari tokoh nasional di seputar kita belum lagi tokoh-tokoh iman yang lain tokoh-tokoh spiritual katakan misalnya yang paling jelas Buddha Gautama bagaimana dia menjadi inspirator kehidupan kalau bukan karena ia melepaskan ikatan-ikatan dan semakin hari lekatan itu semakin dihilangkan sampai kemudian tinggal Tuhan yang ada di hadapannya karena itu menarik coba lihat Candi Borobudur Candi Borobudur dalam tataran paling bawah disebut rupa datu karena apa? karena batu-batunya penuh rupa penuh gambaran kehidupan dunia semakin naik sudah hilang gambaran sang Buddha yang menikmati indahnya dunia tadi dia mulai masuk pada pejiarahan hidup mulai gambaran-gambaran rohani tapi apakah kemudian itu sudah menjadi puncak? belum pada stupa paling atas pada lingkar paling atas menjadi arupa datu menjadi bangunan batu yang tidak ada rupanya lagi bukan tidak ada abu-abu tidak ada hitamnya bukan dalam arti itu tetapi tidak ada pergulatan dunia lagi apakah itu artinya? artinya bahwa semua lekatan dunia tadi dia lepaskan dan kinilah tinggal satu yang ia pandang yang maha kuasa saudara ku sekalian kalau kita memahami bagaimana itu menjadi ajaran Yesus yang sangat penting dalam perikub ini menjadi lebih mudah juga mengapa yang dicontohkan tadi orang-orang lalu berkata oh kalau begitu tidak mungkin orang kaya masuk pada surga yang bilang siapa? bagi Yesus itu semua serba mungkin memang akan sulit dikatakan laksana unta masuk ke lubang jarum itu bisa ditaksirkan secara letter bahwa unta masuk ke lubang jarum itu untanya gede masuk ke lubang jarum tidak mungkin kan? tidak mungkin tetapi apakah hanya itu konsepnya? bukan unta adalah binatang beban artinya apa? di punggung unta selalu banyak beban mengapa digambarkan unta? untuk menggambarkan jelas bahwa kita harus juga melepaskan beban siapapun mau lewat apalagi kalau mau lewat menuju Tuhan harus melepaskan beban-beban pribadi apakah itu hanya soal kesulitan? bukan manusia kadang dibebani kesulitan ya ada unsur kesulitan tetapi bukan hanya kesulitan kadang justru hal-hal yang melekat itu adalah yang enak untuk kita yang membuat kita tidak bisa bergerak melayani karena kita nyaman di rumah kita lalu buta akan orang lain karena kita nyaman di mobil kita kita tidak pernah bersentuhan dengan orang-orang miskin di jalanan karena kita nyaman dengan taman kita apapun kita pertaruhkan uang kita habiskan sampai kita lupa orang lain dan kemudian kita pun akhirnya hanya hidup kayak orang berbeban penuh barang yang kita tumpuk barang itu adalah barang impian kita juga saudaraku sekalian marilah kita merasakan bahwa semuanya ini sungguh-sungguh panggilan untuk kita semua Salomo memberi contoh yang begitu baik kepada kita tentang apa yang ia doakan dia diberi kebebasan oleh Tuhan Salomo kamu boleh minta apapun tapi apa yang dikatakan Salomo apa yang dia minta pada Tuhan aku minta kebijaksanaan untuk bisa mengadili rakyatku dengan seadil-adilnya menarik kemudian bahwa doanya diungkapkan seperti ini maka itu aku berdoa dan aku pun diberi pengertian aku memohon lalu roh kebijaksanaan datang kepada aku dialah yang lebih utama lebih kuutamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta dan dibandingkan dengannya kekayaan kuanggap bukan apa-apa saudaraku sekalian yang terkasih marilah kita menjadikan perciaran hidup kita benar-benar perciarahan yang indah perjalanan menuju Tuhan seraya berani dan memberanikan diri melepaskan ikatan-ikatan dunia kita agar kita sungguh merasakan bahwa di dalam Tuhan kita adalah orang-orang yang kaya Tuhan menyertai anda amin selamat menikmati